Pemirsa tiga hari menjelang Ramadan, penjualan daging sapi segar di Kabupaten Tanjau Parat, tepatnya di Kota Kuala Tungkal, tidak bergairah atau sepi pembeli. Terpantau harga daging sapi segar cenderung normal dan masih bertengger di harga Rp150.000 per kilonya. Beginilah suasana penjualan daging sapi segar di Simpang Aneka. Di tempat ini, biasa lapak pedagang daging cukup banyak, namun untuk tahun ini justru hanya beberapa lapak saja. Terpantau anima masyarakat untuk membeli daging sapi segar cenderung menurun atau sepi pembeli. Salah satu pedagang daging sapi segar, Ramzi, mengatakan, meski tiga hari jelang Ramadan, harga daging sapi segar cenderung normal atau masih bertengger di harga Rp150.000 per kilonya. Namun sepi pembeli dirasakan oleh para pedagang daging sapi segar, terkhusus yang berjualan di Simpang Aneka. Ramzi menuturkan, satu ekor sapi yang dipotong, tiga hari belum tentu laku terjual habis. Beruntungnya ada beberapa langganan seperti pedagang bakso yang tetap membeli daging miliknya. Dirinya optimis, satu hari jelang Ramadan, penjualan daging sapi segar mengalami peningkatan. Ini dari tahun ke tahun, harga segitu atau ada kenaikan juga? Dari tahun ke tahun enggak. Berarti dari hari Rp1, harga segitu juga? Iya, ada juga. Ini bakal ada kenaikan enggak? Dua sehari jelang atau biasanya? Enggak ada. Enggak ada ya? Tetap. Tetap lah ya. Lalu penjualan bagaimana sekarang, Bang? Ya, agak berusaha. Agak ini ya, turun ya? Iya. Sekarang ini kita sekali motong berapa, Bang? Satu, Bang. Satu ya? Dalam satu sapi itu ya, itu bisa habis berapa hari itu kadang? Hari-hari bisa dua, seminggu bisa dua, tiga hari. Dua, tiga hari ya? Iya. Sikok itu payah sekarang ya? Ini apakah masih dampak ekonomi sulitnya juga kayak pertanian juga, Bang? Iya. Itu berpengaruh juga? Pengaruh itu lah, ya. Meski harga daging sapi segar stabil, berbeda dengan harga ayam potong justru tak menentul. Sempat di harga Rp32.000 per kilo, bahkan sempat naik menjadi Rp40.000 per kilonya. Namun sejak sebulan terakhir, harga ayam potong justru bertengger di harga Rp38.000 per kilonya. Meski demikian, untuk stok ayam potong di tingkat pedagang, dipastikan selalu aman, hingga satu hari jelang Ramadan mendata. Rp38.000 per kilonya. Surya Kurniawan Jek TV melaporkan. Surya Kurniawan Jek TV melaporkan.